Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Meningkatnya ketegangan di perbatasan Rusia dan Ukraina Membuat Moskow mengevakuasi diplomat dan keluarga mereka Dari kedutaan besarnya di Kiev dan konsulat di Elvif Tulis laporan New York Times Mengutip pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Senin 17 Januari Surat kabar itu mengklaim bahwa 18 orang Terutama anak-anak dan istri para diplomat Rusia Meninggalkan Ukraina pada 5 Januari Selanjutnya, 30 orang diplomat pergi meninggalkan Ukraina dalam 2 minggu setelah itu Sekitar tanggal 17 dan 18 Januari Para diplomat dari 2 konsulat Rusia lainnya Di kota Kharkov dan Odessa Dilaporkan telah diberitahu untuk bersiap meninggalkan Ukraina Menurut New York Times Para pejabat dari Amerika dan Ukraina Mengonfirmasi bahwa diplomat Rusia telah pergi meninggalkan Ukraina Sebagai tanggapan dari berita ini Kementerian luar negeri Rusia melaporkan Bahwa kedutaan besar Rusia di Kiev berfungsi dengan normal Tetapi tidak menyangkal adanya perampingan formasi Seperti dilansir dari Rusia Today Selasa 18 Januari 2022 Laporan evakuasi ini datang ketika Moskow dituduh oleh negara-negara barat Membangun pasukan diperbatasan dengan Ukraina Diduga dengan bermaksud menyerang negara itu dalam beberapa minggu atau bulan mendatang Moskow telah berulang kali membantah rencana untuk menyerang Ukraina Dan telah berpendapat bahwa NATO menggunakan isu agresi Rusia Sebagai dalih untuk menyebarkan lebih banyak alutsista berat mereka di sekitar wilayah Ukraina Sepertinya sebuah skenario besar Ataupun persiapan perang besar memang sedang dilakukan oleh Rusia Dari pengerahan pasukan besar-besaran yang beberapa bulan lalu terjadi Tak pernah ada langkah penarikan para diplomat mereka dari wilayah Ukraina Dan kini mereka mulai mengevakuasi diplomat mereka dari Ukraina Dan juga warga-warga mereka Kita tunggu saja apa yang akan terjadi berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!